Perkenalkan, pria ini bernama Noah. Ceritanya Noah ini masih belum bisa move on dari Isa, pacarnya yang menghilang tanpa kabar 2 tahun yang lalu. Selain cantik, Isa juga memiliki sifat yang lembut dan perhatian. Mungkin karena itu pula, Noah sulit untuk melupakannya. Bahkan kini saat ia sudah memiliki gebetan baru bernama Julie, bayangan Isa terus ada di kepala Noah. Suatu hari, ketika Noah sedang berada di sebuah bengkel mobil, tiba-tiba ia melihat seorang gadis yang mirip dengan Isa melintas di hadapannya. Noah pun membuntutinya hingga sampai ke sebuah kafe. Mengetahui kalau gadis itu bekerja di sana, Noah lantas mendekatinya sembari berpura-pura sebagai pelanggan. Dengan gelagat yang aneh, gadis itu berdalih kalau ia bukanlah Isa dan tidak mengenal Noah. Scene kemudian beralih di mana Noah dan sahabatnya yang bernama Rex sedang mengadakan meeting dengan mitra usaha mereka di sebuah restoran. Ngomong-ngomong, Noah dan Rex ini memiliki usaha kuliner yang akan dibeli oleh mitra usaha mereka itu. Sebagai hadiah atas kerjasama mereka, sang mitra usaha memberikan sebuah kartu masuk tempat hiburan malam pada Noah dan Rex. Berhubung, Rex ini sudah memiliki tunangan, akhirnya kartu tersebut diserahkannya pada Noah yang masih melajang dan perlu hiburan. Malam harinya, Noah pun pergi ke tempat hiburan tersebut dan bertemu dengan pemiliknya yang bernama Mon. Di sana Mon menjelaskan kalau tempat miliknya itu menyediakan minuman dan juga wanita-wanita cantik. Tapi ada satu wanita yang hanya bisa dilihat tapi tidak boleh disentuh. Ia adalah Okinawa, primadona di tempat tersebut. Dan ternyata, ia adalah wanita pekerja kafe yang sangat mirip dengan Isa. Karena penasaran, keesokan harinya Noah membuntuti Okinawa yang nampaknya baru pulang dari berbelanja. Tapi karena terlalu mencolok, Noah pun akhirnya ketahuan. Di sana Okinawa mengaku kalau benar dirinya adalah Isa yang dicari oleh Noah. Sebelum pergi, ia meminta Noah untuk melupakannya. Berhubung, Isa pergi tanpa menjelaskan apapun kepadanya, Noah pun jadi uring-uringan dan akhirnya menerima ajakan Julie sang gebetan untuk ketemuan. Keulutan Julie dalam mendekati Noah, akhirnya berbuah manis ketika pria itu bersedia meladeni ajakannya untuk bermesraan. Sementara itu di tempat hiburan milik Mon, Isa terlihat sedang memberikan layanan plus-plus pada sang pemilik tempat. Setelah itu dengan wajah gembira, Isa memberikan sejumlah uang pada Mon. Kegembiraan Isa bukan tanpa sebab, karena itu adalah cicilan terakhirnya setelah menanggung hutang pada Mon dua tahun lamanya. Sementara Mon sendiri terlihat kurang senang, karena akan kehilangan sosok Isa sebagai aset penting di tempatnya. Ternyata selama dua tahun berhutang uang pada Mon, Isa dipaksa menyicil dengan bekerja di kafenya saat siang hari dan jadi kupu-kupu malam di tempat hiburan yang juga milik Mon. Sialnya, ketika Isa hendak menginjakkan kaki keluar dari tempat Mon, tiba-tiba ada panggilan telepon yang mengabarkan kalau ayahnya ditangkap polisi dan membutuhkan uang jaminan. Mau tidak mau, Isa kembali berhutang pada Mon dan bekerja pada pria itu seperti sedia kalah. Suatu hari, ada seorang pria yang membuat keributan di tempat hiburan milik Mon. Beruntung kala itu ada Noah yang kebetulan sedang berkunjung dan mengamankan si pria pembuat onar. Sebagai orang kepercayaan Mon, Isa pun merasa berhutang budi pada Noah dan berinisiatif untuk mengobati tangannya yang terluka karena menghajar pria pembuat onar barusan. Di sana, Isa menjelaskan pada Noah, kalau dulu ia menghilang karena harus fokus mencicil hutang keluarganya pada Mon. Latar belakang keluarganya yang selalu bersinggungan dengan kriminalitas, memaksa Isa untuk bertanggung jawab dan terus berhutang pada pria itu. Di scene berikutnya diperlihatkan, Julie yang sedang memarahi Noah. Wanita itu protes karena Noah tidak perhatian kepadanya padahal mereka sudah cukup lama berkencan. Bahkan Julie berusaha memaklumi kondisi Noah yang belum bisa move on dari Isa. Meskipun kesal, Julie masih ingin bersama Noah, tapi di sisi lain Noah sendiri nampaknya tidak punya perasaan apapun kepada Julie. Sementara itu, sebuah rahasia terkuak di mana Mon ternyata adalah orang yang melaporkan kejahatan ayahnya Isa hingga di penjara. Suatu hari, ia mendapat kabar kalau ayahnya Isa sudah keluar dari penjara karena ada yang membayar uang jaminannya. Sementara itu, Noah terkaget-kaget melihat Isa yang mengetuk pintu rumahnya dengan berlinang air mata. Di sana terungkap, jika Noah telah membayar uang jaminan ayahnya Isa dan keberadaan Isa di sana adalah untuk berterima kasih. Dari peristiwa itulah, hubungan Noah dan Isa kembali mesra hingga mereka sepakat untuk beradu peluh di atas ranjang. Sementara itu, di tempat lain, Julie yang cemburu pada hubungan Noah dan Isa menemui Mon. Di sana, ia memberikan bukti tentang kedekatan dua orang itu. Suatu hari, Isa yang baik hati menyaksikan ada seorang teman wanitanya dikasari oleh Mon. Karena dirasa Isa terlalu ikut campur dengan urusannya, Mon pun mengikat gadis itu dan menyembunyikannya di suatu tempat. Nah, karena Isa ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan suka menolong, para wanita yang bekerja di tempat Mon sepakat untuk membantunya melarikan diri. Sialnya, setelah mengirimkan pesan pada Noah, Isa kembali tertangkap oleh Mon. Mengetahui Isa dalam bahaya, Noah pun membawa sekumpulan polisi bersamanya. Untungnya, Noah menemukan Isa dan Mon, dan setelah pergumulan singkat dengan melibatkan sepucuk senjata, Mon pun tertembak. Scene kemudian berpindah ke beberapa waktu kemudian, di mana Noah dan Isa terlihat sedang menghadiri resepsi pernikahan Rex. Mereka nampak bahagia karena mengetahui Mon sudah dipenjara dengan berbagai tuntutan. Kini setelah menghadiri resepsi pernikahan Rex, mungkin tidak lama lagi Noah dan Isa akan menyusulnya.